Eh, Mama terbang dulu ke New York ya, nak? Ya. Nanti kalau Mama sukses, kamu tinggal sama Mama di New York. Karakter Mia ini, karakter yang aku mainkan ini, kan ibunya Ali yang diperankan oleh Iqbal. Hubungan kita tuh sangat dekat sekali gitu, dari kecil. Karena Mia itu sebetulnya merasa seperti alien dalam keluarganya suaminya. Dan yang bisa mengerti Mia itu sebetulnya hanya Ali. Kamu emang gak pernah mikirin aku ya, kamu gak pernah mikirin Ali. Mas, jangan mau mau Ali deh. Ali tuh juga ngerasa sebagai outcast deh, bahasanya. Outcast di hidupnya yang bisa mengerti dia, yang dia pikir tuh hanya si Mama. Begitu tahu, wah, gue sebagai outcast, ada orang yang masih hidup yang bisa ngerti gue gitu. Makanya Ali persisten banget pengen-pengen nyamperin mamanya gitu. Mama pernah kirim tiket ke Ali, berarti Mama mau Ali nyamperin dia, kan? Mama. 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 Ada satu hal yang aku ingat waktu itu untuk membangun kemistri. Seorang ibu dan anak waktu itu, untuk beberapa hari gitu. Kita tuh kayak main, apa namanya, play pretend gitu. Selama kita di New York, kamu anakku. Iya, iya. Kamu panggil aku Mama. Mama terus. Off, off, aku mau jalan. Hari ini aku libur ya, Ali. Aku bilang gitu. Terus aku ingat banget kamu, ingat gak yang kamu ada emosional scene itu yang di kereta. Terus tiba-tiba dia datangin aku. Gua dung, 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 dung. Mama, say something. Say something to me. I'm a bad mother. Jadi karena dia scene-nya berat, jadi aku mengatakan sesuatu yang menyakiti hatinya dia. Itu kamu satu take bukan sih? Iya, itu kayak gitu-gitu gak bisa. Iya kan? Dua, satu take. Jadi segitu intensnya. Tapi aku sangat suka bekerja dengan kamu. Aku sangat suka. Kamu sangat terbuka. Terima kasih telah mengajari saya. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut-lanjut sebelum kita nangis. Terima kasih telah menonton!